Cerita sopir bas malam ngopi warung gaib dan melihat perempuan menangis. Kejadian mistis ini dialami oleh seorang sopir bas malam bernama Yosef Suryaningrat. Saat itu, ia berangkat dari Bogor sekitar jam 7 malam menuju pada herang Cipatuja arah pantai Pangandaran lewat Cidaun, Cianjur Selatan. Yosef beroperasi sendiri karena teman kerjanya sedang kurang sehat. Lama nyetir selama 5 jam hingga sampai di Sukanagara dan berhenti. Kebetulan di situ ada warung nasi. Ia memesan segelas kopi sebelum berangkat lagi. Saya lihat di ponsel saya waktu menunjukkan jam 2.30 dini hari. Perut terasa lapar entah saya tidak tahu daerah apa namanya yang saya lewati setelah saya sudah melewati Cidaun di jalanan cuma saya saja. Tidak ada kendaraan lain dan di depan saya lihat seperti ada warung kopi. Saya pun mempercepat laju mobil. Kata Yosef dikutip dari Kuora. Sabtu, tanggal 17 April 2021. Tahun 2021 warung tersebut dari depan terlihat remang-remang karena hanya diterangi beberapa lampu lentera. Hidangan yang tampak hanya ada beberapa gorengan yang sudah dingin. Yosef pun masuk ke warung tersebut dan memanggil pemiliknya dengan bahasa Sunda. Pemilik warung yang merupakan seorang perempuan menyahut dan datang menemui Yosef. Yosef pun duduk dan segera memesan kopi susu. Melihat kondisi warung yang sepi, Yosef pun bertanya kepada perempuan itu mengapa hanya sendirian saja. Perempuan itu pun menjawab bahwa suaminya sudah tidur di kamar dan warungnya tetap masih buka karena sering disinggahi para supir truk yang lelah dan ingin ngopi seperti Yosef. Kopi pun disuguhkan ke saya namun makin lama saya duduk di warung itu perasaan saya makin gak nyaman. Hawa begitu sangat dingin hidung saya tiba-tiba mencium bau amis. Dalam hati saya astagfirullahalazim ada apa ini? Kata Yosef. Sambil menyalakan rokok, Yosef pun memperhatikan kopi yang terasa agak dingin. Lha mendadak cemas dengan warung dan pemilik warung tadi. Saat kembali meminum kopi, anehnya kopi yang Yosef minum tiba-tiba saja rasanya hambar dan membuat badannya terasa sangat berat. Lha pun menuju ke mobil hendak ganti baju karena bajunya penuh dengan keringat dingin. Namun ia dikejutkan dengan suatu hal. Mendadak mata saya melihat kepala anak kecil menggelinding ke tengah jalan dan seorang perempuan yang seisi perutnya terburai keluar wajahnya hancur sebelah dengan rambut yang terkelupas sama kulit kepalanya. Tangannya melambai-lambai ke seperti ingin meminta tolong. Kata Yosef. Saya ingin memejamkan mata saya. Rasanya berat sekali. Lalu saya menoleh ke arah perempuan pemilik warung itu. Saya lihat dia seperti sedang menangis meratapi sesuatu. Wajahnya pucat pasi. Sorot mata yang penuh benci. Saya keluar dari mobil saya tidak peduli dengan ada apa saja di sekeliling saya. Dan saya berniat mau membayar kopi yang saya pesan tadi. Yosef sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas untuk menuju mobil. Namun entah kenapa kaki dan badan Yosef terasa berat. Lah sudah pasrah jika saat itu ajal datang menjemputnya. Tiba-tiba Yosef dikagetkan oleh suara klakson truk yang berhenti tepat di belakang mobilnya. Tiga armada truk berjejer di belakang mobilnya dan para pengemudi truk tersebut menghampirinya dan bertanya. Mengapa Yosef berdiri sambil bengong di tempat tersebut? Yosef pun bercerita tentang seluruh kejadian yang dialaminya. Ternyata daerah yang sedang dilewati Yosef tersebut merupakan daerah angker. Warung yang disinggahi Yosef tersebut rupanya sudah tidak ada dan dulunya pernah hancur tertabrak oleh truk. Keluarga beserta pemilik warung semuanya sudah meninggal dunia karena terlindas truk tersebut. Akhirnya salah satu dari ketiga supir truk tersebut memutuskan untuk menemani Yosef menuju tempat tujuan dengan selamat. Mungkin cukup sampai di sini saja cerita horor kali ini. Nantikan cerita-cerita horor yang lainnya.